ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita memperbaiki kisi-kisi AC kijang LGX yang kisi AC nya sudah tidak berfungsi untuk kiri kanan ya teman-teman ya karena pengait dari belakang ini sudah patah ada faktor umur juga mungkin ya teman-teman ya jadi dia rapuh patah jadi untuk pengaturan kiri kanannya ini sudah tidak berfungsi yang ini ya nih yang ini sudah tidak berfungsi cara memperbaiki bagaimana silahkan teman-teman simak mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami hal serupa ya teman-teman ya pertama-tama kita taruh seperti ini supaya lebih memudahkan ya teman-teman ya teman-teman bebas mau menggunakan apa bisa kabel tis bisa menggunakan seperti ini saya menggunakan taperwear atau topless yang buat salah itu teman-teman ya jadi barang-barang yang sudah tidak digunakan kita memanfaatkan kembali seperti ini setelah itu kita taruh seperti teman-teman ya taruh kita ukur ini sesuai dengan garis garis ini nih sini ada garis nih sini ada garis ini ada garis nih kita ukur teman-teman ya kita ukur sesuai garis ini kita potong ya kita sejajarkan dulu seperti ini lalu kita lubangi sesuai dengan lubang bawaan kisi AC yang teman-teman ya mereka ada 1,2,3,4,5 untuk kisi AC kijang itu dia ada 5 ada 5 lubang ini tujuannya supaya suite atau yang menonjol ke atas ini sesuai dengan lubang yang kita bolongin nanti ya teman-teman ya seperti ini nanti kita masukin ke sini cara melubanginya saya menggunakan paku teman-teman ya paku yang dipanaskan saya menggunakan paku yang dipanaskan kalau teman-teman ada solder itu lebih mudah ya teman-teman ya lebih mempercepat pengerjaannya cuman berhubungan solder saya lagi rusak saya menggunakan paku aja paku yang dipanaskan untuk melubangi media ini nih nanti kita panaskan ya teman-teman ya kita panaskan lalu kita lubangi sesuai dengan lubang ke kisi AC nya teman-teman ya seperti ini lubangnya jangan terlalu besar-besar teman-teman ya kita pikirkan aja karena kalau terlalu besar nanti yang ada malah longgar teman-teman setelah selesai kita lubangi seperti ini teman-teman setelah kita lubangi ya seperti ini ini lubang ini kita masukkan ke ke ini ya yang menunjol ini teman-teman lihat ya terlihat ya nah ini nih yang menunjol ini kita masukkan aja teman-teman kita masukkan satu persatu teman-teman ya nah seperti ini ini sudah masuk satu nih masukkan lagi yang lainnya dua sudah masuk nah seperti ini teman-teman setelah selesai kita masukkan satu persatu ya teman-teman ya silahkan teman-teman perhatikan seperti ini nah setelah selesai terpasang seperti ini untuk belok kiri-kiri kanannya sudah dipastikan berfungsi kembali teman-teman ya silahkan teman-teman perhatikan itu sudah bisa ya teman-teman ya daripada kita beli mahal mendingan kita perbaiki aja seperti ini karena mudah ya teman-teman ya ini penampakan dari belakangnya seperti ini ini sudah berfungsi oke cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada niat mau memperbaiki kisi AC mobilnya ya yang sudah pada patah oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh